Bahagia Pendekar Binal Jilid 7. Terdengar Kang Giyok Long berteriak dengan parau, jika berani bolehlah kau tunggu setelah sakitku semibuh baru kita mengadakan pertarungan menentukan, sekarang kau menyatroni seorang sakit, memangnya Ang Hiong, ksataya, macam apa kau ini? Siapa bilang aku ini Ang Hiong jengek Siow Hai Ji, jika aku ini Ang Hiong, mungkin sudah lama kau mati dikerjai olehmu. Meski pukulan Siow Hai Ji itu tidak menggunakan tenaga murni, tapi sudah cukup membuat Kang Giyok Lang babak belur, hidung matang biru dan matu bengkak, namun jotosannya masih terus menghujaninya. Ti Pengkoh melengus ke sana karena tidak tega menyaksikan kekasihnya dihajar sedemikian rupa, tapi ia pun tahu tiada maksud Siow Hai Ji untuk membunuh Kang Giyok Long, kalau tidak, cukup sekali dua pukulan saja sudah pasti akan membinasakan Giyok Long. Karena itu, meski rasa pedih perasaannya, tapi diam-diam juga rada bergirang. Terdengar Giyok Long berteriak, Pengji, kenapa, tidak kau lerai dia? Kau pernah menyelamatkan jiwanya, dia pasti akan menurut padamu, masa, masa kau tega menyaksikan aku dipukul mati kere begini? Pengkoh menjadi serba susah, pikirnya, bukannya aku tidak mau menolongmu, yang kuharap setelah pelajaran ini dapatlah kau perbaiki kelakuanmu, asalkan kau mau sadar, biarpun aku harus mati bagimu juga aku rela. Tapi mendadak Kang Giyok Long bergelak tertawa latah malah, teriaknya, baiklah, jika memang jantan kau, ayo pukul mati aku, bila mana aku berkerut kening bukanlah seorang laki-laki. Huh, kau masih sok laki-laki segala? Baik biarku pukul lebih keras, seru Siow Hai Ji. Tapi Kang Giyok Long lantas bergelak tertawa, katanya, cuma, kalau betul kau memukul mati aku, maka selama hidupmu ini pun jangan harap akan dapat bertebu pula dengan Huh Abu Koat. Seketika kepalan Siow Hai Ji berhenti di udara baru sekarang teringat olehnya bahwa Pek San Kun dan Huh Abu Koat yang dicarinya itu seharusnya juga berada di rumah ini. Keadaan Kang Giyok Long sudah kempas-kempis, tapi dia masih tertawa dan berteriak, ayolah pukul, kenapa tidak pukul lagi? Tapi Siow Hai Ji lantas menyeretnya bangun dan mementak bengis, di mana Huh Abu Koat? Kau ingin melihatnya jawab Kang Giyok Long. Kau mau mengaku tidak Siow Hai Ji meraung? Jika kau ingin melihatnya, sepantasnya kau bersikap hormat dan memohon padaku. Kontan Siow Hai Ji menjotos pula dan mendamperat, anak jodah, mohon apa katamu? Baik, pukul saja, jengek Giyok Long. Yang pasti kepalan takkan mendapatkan keterangan apapun. Umpama kau jadi aku, memangnya kau mau mengaku hanya karena dijotos begini? Bila mana sudah ku katakan, mustahil kau tidak akan memukulku lebih kejam lagi. Berputar bola matis Siow Hai Ji, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, ku pukul kau. Ah, bilakah pernah ku pukul kau? Lalu dia malah memayang bangun Kang Giyok Long dan mengebutkan debu kotoran bajunya. Katanya pula dengan tertawa, selamat bertebu pula, Kang Heng. Baik-baikkah selama ini? Giyok Long tertawa terkekeh-kekeh, jawabnya, baik, cukup baik. Cuma tadi seekor anjing gila telah menggigitku beberapa kali. Siow Hai Ji juga bergelap tertawa, katanya, anjing gila hanya menggigit anjing gila, kalau Kang Heng tidak gila, juga bukan anjing, dari mana ada anjing gila yang menggigit kau? Oh, jika begitu mungkin aku yang salah lihat, ujar Giyok Long dengan terbahak. Mungkin Kang Heng teramat merindukan diriku, kau menangis hingga matamu bengkak, makanya pandanganmu rada kabur. Betul, senantiasa ku pikirkan keadaan Hai Heng, sering khawatir jangan-jangan kakak Hai terhingga penyakit ayan atau mengidap sakit ambein, sungguh hatiku sedih apabila terkenang padamu. Siow Teh malah mengira Kang Heng yang sehat walafiat ini pasti takkan terhingga penyakit apapun, tapi tadi ku lihat Kang Heng berkulai di pojok sana dalam keadaan kelojotan, apakah bukan Kang Heng yang mengidap penyakit ayan? Gayung bersambut, kata berjawab. Begitulah kedua orang saling berolok-olok dengan tajam seakan-akan sedang melawak. Menyaksikan perang lidah itu, Oh Hyok Su merasa geli dan juga gegetun, pikirnya, Pemoh yang mengatakan gelombang laut dari belakang mendorong ke depan tampaknya memang tepat. Di kalangan Kang Heng dahulu meski juga banyak tokoh-tokoh lihai yang licik dan licin, tapi kalau dibandingkan kedua anak muda ini sungguh masih selisir jauh. Diam-diam ia pun heran entah kemana perginya Pek San Kun dan Hoa Bu Koat. Apabila Pek San Kun membawa pergi Hoa Bu Koat, mengapa Kang Giyok Long ditinggalkan sendirian disini? Didengarnya Siow Hai Ji sedang berkata pula, Kang Heng duduk sendirian di pegunungan suni ini, apakah tidak takut kedatangan setan pencabut nyawa yang akan menagih janji padamu? Dengan tertawa Giyok Long menjawab, untuk ini kiranya Hei Heng tidak perlu ikut risau, beberapa hari terakhir ini Saku Siow Teh sedang seret, bila mana ada arwah gentayangan berani merecoki diriku, kebetulan akan dapat ku jual dia untuk membeli arak. Apalagi, sebenarnya tadi Siow Teh juga tidak sendirian. Kalimatnya yang terakhir ini barulah mulai memasuki pokok persoalannya. Tapi Siow Hai Ji sengaja berlagak tidak paham dan bertanya, Oh, memangnya siapakah yang menemanimu disini? Dengan terkekeh Giyok Long menjawab, seorang di antaranya seperti Si Hoa, rasanya Hei Heng kenal dia. Oh, Hoa Bu Koat maksudmu? Ya, betul dia, seru Giyok Long tertawa. Kebetulan memang hendak ku cari dia untuk suatu urusan, entah berada di mana dia sekarang? Ku tahu, dia dan kakak Hai ada sedikit persoalan, khawatir dia akan mencari perkara lagi padamu, maka ada niat ku hendak membantu Hai Heng untuk membinasakan dia. Haha, bila mana Kang Heng benar-benar membunuh dia, Siow Teh jadi hemat tenaga juga, ucap Siow Hai Ji dengan tertawa. Betapapun membunuhnya kan lebih mudah daripada menanyai keterangannya, betul tidak? Giyok Long juga tertawa, katanya, tapi kemudian Siow Teh berpikir pula, jangan-jangan Hai Heng ingin membunuhnya dengan tangan sendiri, lalu bantuanku bukankah salah halamat? Sebab itulah hanya ku berinya minum sedikit obat dius saja. Apakah, apakah Pek San Kun juga terkena obat diusmu saking ingin tahu Hyok Su menimbrung? Giyok Long tidak langsung menjawab, hanya bergumam sambil tertawa, yang diminumnya juga tidak terlalu banyak, kira-kira tiga atau lima hari lagi tentu akan siuman. Seorang kalau benar-benar terbius selama tiga sampai lima hari, andai kata siuman nanti mungkin juga akan berubah menjadi linglung. Metu Siow Hai Ji mengering, tiba-tiba ia bergelak tertawa, segera Giyok Long ikut tertawa, keduanya sama-sama tertawa keras, terpingkal-pingkal sehingga air mata pun meleleh. Ti Pengkoh dan Oh Hyok Su saling pandang dengan bingung karena tidak tahu apa yang ditertawakan kedua orang itu. Lucu, sungguh lucu, hampir pecah perutku saking gelinya kata Siow Hai Ji sambil memegangi perutnya yang mulas dan masih terbahak-bahak. Dengan bergelak tertawa Keng Giyok Long juga berkata, hahaha, pek San Kun yang gagah perkasa dan Hoa Kong Cu yang lihai itu dapat ku bius dengan sedikit bubuk warna putih, kejadian ini sungguh hamat menggelikan. Yang ku tertawakan bukan hal ini, ujar Siow Hai Ji sambil menggeleng. Habis apa yang menggelikan Hai Heng tanya Giyok Long. Mendadak Siow Hai Ji tidak tertawa lagi, ia melototi Keng Giyok Long dan berkata, keadaan Keng Heng tampaknya sangat payah, andaikan belum mati sekarang, rasanya juga tak tahan lama lagi, tapi kau mampu memanggul seorang lelaki kekar dan menyembunyikan dia, bukankah ini lelucon yang paling mustahil di dunia ini? Tergerak hati Oh Hyok Su, pikirnya, ya, betul juga, tentu dibalik ini pasti ada musliat tertentu. Agaknya bukan urusan mudah apabila orang ingin menipu ikan kecil ini. Namun sikap Keng Giyok Long tetap tenang-tenang saja, ucapnya dengan perlahan, apabila mereka tidak terbiyusolahku, lalu kemana perginya mereka? Memangnya Pek San Kun akan mengajak Hoa Kong Cu pergi pesiar? Apakah ini bukan lelucon yang lebih besar? Betul, seumpama mereka hendak pesiar juga pasti akan membawa serta kau, jawab Siow Hai Ji dengan tertawa. Orang yang menyenangkan seperti dirimu ini mana tega ditinggal pergi begini saja. Ya, memang begitulah, kata Giyok Long dengan tertawa tanpa kikuk sedikitpun. Kembali Siow Hai Ji melototi Keng Giyok Long dan berkata, tapi kalau mendadak Hoa Kong Cu tinggal pergi, bukankah orang sipek itu akan mengejarnya? Sudah tentu akan mengejarnya, jawab Giyok Long. Nah, umpama dia merasa berat meninggalkan kau, tapi demi mengejar Hoa Buka terpaksa juga ia kesampingkan dirimu, kata Siow Hai Ji. Hahaha tiba-tiba Kang Giyok Long tertawa. Daya hayal Hai Heng sungguh sangat hebat, cuma sayang Hoa Kong Cu itu. Hoa Kong Cu kenapa selah Siow Hai Ji, ia benar-benar rada cemas. Kenapa He Heng tidak tanya saja pada Oh Sian Sing ini, ujar Giyok Long dengan acuh. Coba tanyakan apakah Hoa Kong Cu masih dapat berjalan atau tidak? Segera sorot metu Siow Hai Ji menatap ke arah Oh Hyok Su, katanya, baik, coba katakan. Oh Hyok Su menghela nafas, tuturnya, ya, bukan saja Hiat Su Hoa Kong Cu tertutup, bahkan dia seperti mengalami guncangan jiwa sehingga kehilangan ingatan, mungkin, mungkin dia tidak sanggup jalan sendiri. Siow Hai Ji termenung, dengan jari ia ketuk-ketuk dahi sendiri, setelah berpuluh kali mengetuk dahi, kemudian tersembuh pula senyumannya dan berkata, wah, jika demikian, jadi mereka benar-benar terbius olahmu. Mungkin memang betul, kata Giyok Long dengan terkekeh-kekeh. Dan setelah mereka roboh, lalu kau memanggul mereka keluar, tanya Siow Hai Ji sambil berkedip-kedip. Penyakitku ini terkadang sembuh dan terkadang kumat lagi, bila mana kumat, jangankan memanggul orang, dipanggul orang pun rasanya tidak tahan. Tapi kalau tidak kumat, untuk memanggul seorang saja bukan soal bagiku. Siow Hai Ji lantas melirik ke arah Oh Hyok Su, dilihatnya Oh Hyok Su mengangguk-angguk. Nah, apa yang ku katakan tidak dusta bukan ucap Keng Giok Long. Ya, tidak dusta, memang tidak dusta, kata Siow Hai Ji dengan tertawa. Tapi setelah kau memanggul pergi kedua orang itu, mengapa kau kembali lagi kesini? Apakah badanmu terasa gatal sehingga perlu menunggu di sini agar dipukuli orang? Keng Giok Long tetap tenang-tenang saja dan juga tidak marah, katanya dengan tertawa, pengjikan masih berada di tangan mereka, mana boleh ku tinggal pergi? Seumpama ku tahu Hai Heng akan datang dan maka mencincang tubuhku juga tetap akan ku tunggu di sini untuk bertemu sekali lagi dengan Peng Ji. Siow Hai Ji mencibir, ucapnya dengan tertawa, wah, sejak kapan Keng Giok Long telah berubah menjadi orang yang penuh kasih sayang, lucu-sungguh lucu. Ti Peng Koh menjadi terharu dan tidak tahan lagi, ia menubruk ke bawah kaki Keng Giok Long dan menangis terseduh sedang. Siow Hai Ji menghela nafas, gumamnya, budak bodoh, apabila bocah ini bilang kentutnya harum, apakah kau pun percaya padanya? Betapapun Siow Hai Ji adalah lelaki yang tidak memahami perasaan seorang perempuan, apalagi gadis remaja seperti Ti Peng Koh. Apabila seorang gadis sudah terpikat oleh lelaki, sekalipun dia tahu lelaki itu telah menipunya juga tetap akan percaya padanya. Terdengar Ti Peng Koh berkata dan menangis, apakah parah penyakitmu? Sakit tidak? Perlahan Giok Long membelai rambut Peng Koh, ucapnya dengan suara lembut, sekalipun sakit, apabila melihat Mulantes tidak terasa sakit lagi. Akan tetapi aku, aku, ku tahu kau pasti tidak sengaja menyaksikan aku dipukuli orang, kau tentu mempunyai kesulitannya sendiri, sama sekali aku tidak menyalahkanmu, maka kau tidak perlu sedih. Sekonyong-konyong Siow Hai Ji berteriak, sudah, sudahlah, aku jadi merinding mendengarkan rayuanmu yang berbau gombal ini, sudah tamat belum sandiwara permainanmu ini. Memangnya Hai Heng ada pesan apa ucap Giok Long. Siow Hai Ji menghela nafas, katanya sambil menyengir, sekarang kau yang pegang barangnya, kau juragannya, maka silakan kau yang buka harga. Dengan kalem Giok Long berkata, apakah Hai Heng tahu penyakitku ini berasal dari mana? Berputar mata bola Siow Hai Ji, katanya, jangan-jangan sung-ing. Betul, tukas Giok Long. Penyakitku ini memang berkat hadiah nona soo. Bukankah Hai Heng mempunyai hubungan baik dengan nona soo-ing itu? Jika aku tidak kenal dia, mana bisa timbul kesulitan sebanyak ini, ucap Siow Hai Ji dengan gegetun. Ini pun bukan kesulitan, kata Giok Long. Asalkan Hai Heng mencari nona soo agar menyembuhkan penyakitku ini, maka Siow Te akan segera juga mengundang Hoa Kong Chu kemari untuk mengobati penyakitnya. Tapi kalau soo-ing tidak mau, lalu bagaimana? Perempuan mana di dunia ini yang sanggup menolak permintaan Hai Heng? Siow Hai Ji menghela nafas panjang, gumamnya, perempuan, oh, perempuan. Apabila tiada seorang perempuan yang ku kenal, maka hidupku pasti bahagia seperti di surga. Jadi Hai Heng sudah terima tanya Giok Long dengan tersenyum. Baik, ayolah berangkat, jawab Siow Hai Ji. Siow Te juga mesti ikut pergi tanya Giok Long. Ya, soalnya aku pun merasa berat meninggalkanmu sendirian di sini. Kukira kepergian ini tidak diperlukan lagi, tiba-tiba Oh Hyok Su menyela. Sebab apa tanya Siow Hai Ji? Sebab nona soo itu segera akan datang kemari, tutur Oh Hyok Su perlahan. Giok Long juga melengat, tanyanya, dari mana kau tahu dah akan datang ke sini? Seperti halnya nona ti ini denganmu, nona soong juga, juga sangat mendalam cintanya kepada Hai. Hai Kong Chu, tutur Oh Hyok Su dengan tertawa. Ketika Siow Hai Kong Chu pergi meninggalkan tempatnya, segera pula dia ikut keluar. Haha, daya tarik Hai Heng sungguh luar biasa, seru Giok Long sambil berkeplok tertawa. Lalu dia berkerut kening pula dan berkata, tapi sekalipun nona soong ikut keluar mencari Hai Heng, belum tentu dia akan mencari ke sini. Untuk ini kau tidak perlu khawatir, dia pasti akan mencari kemari, kata Oh Hyok Su dengan tersenyum. Giok Long berpikir sejenak, katanya kemudian, betul juga, karena kalian berniat menggunakan Hai Heng untuk memerasnya, maka sepanjang jalan kalian sengaja meninggalkan jejak agar dia dapat menyusul ke sini. Jika begitu, bolehlah kita menunggunya di sini, ucap Siow Hai Ji dengan menghela nafas. Giok Long memandang cuaca di luar, katanya kemudian, semoga di tengah jalan dia tidak keperguk siapa-siapa. Dalam pada itu, Pek Hu Jin yang ditinggalkan berendam di sungai itu sedang berusaha melepaskan Hiatsu yang tertutup, sedikit demi sedikit ia bergeser ke bawah air terjun, setelah berusaha setian lamanya, berkat daya gerujuk air terjun yang tepat mengenai Hiatsu di telapak kaki, akhirnya terbukalah Yong Choan Hiatsu yang tertutup itu. Namun sekarang dia sudah hampir kehabisan tenaga, untuk melompat dari batu sini ke batu yang lain pun terasa susah. Apabila memberosot lagi ke dalam air dan berenang ke sana, jangan-jangan akan terhanyit oleh arus air yang cukup dras dan akibatnya pasti akan mati kelelap. Sekuatnya ia menegakkan badannya dengan bingung, selagi celingukan kian kemari mencari akal, tiba-tiba diketahuinya dibalik semak-semak sana sepasang netu sedang mengintip bagian dadanya. Muka orang itu penuh lumpur, entah sudah berapa lama tidak pernah cuci muka, namun sepasang matanya tampak besar lagi terang, seperti sangat tertarik oleh tubuh pek hujin yang berugil ini. Mendadak pek hujin sengaja bergaya malah dan membusungkan dadanya sehingga semakin menonjol. Ucapnya dengan tertawa genit, anak muda, memangnya kau tak pernah melihat perempuan mandi? Orang ini seperti terkesima, dengan bingung ia menggeleng. Dengan tertawa pek hujin lantas mengomel, asalkan kau tidak takut matamu bakal dimbilan silakan keluar saja dan menonton dengan belak-belakan. Ayi, kasehan, sudah sebesar ini, masa perempuan mandi saja tidak pernah lihat, kan sia-sia saja hidupmu ini. Sekonyong-konyong orang itu tertawa, tidak perlu takut engkau, aku, aku pun perempuan, sembari bicara orangnya lantas berdiri dari balik semak-semak. Terlihat pakaiannya sangat kotor lagi koyak-koyak, akan tetapi tidak mengurangi garis tubuhnya yang memesona. Pek hujin jadi melengak malah, bahkan dia seperti rada-rada kecewa. Aku benar-benar seorang perempuan, masa kau tak dapat membedakannya? kata pula orang itu. Pek hujin menghela nafas, ia tetap pinggang orang yang ramping dengan dadanya yang montok serta kedua kakinya yang jenjang. Ucapnya dengan gegetun, ya, dengan sendirinya kau adalah perempuan, sekalipun orang buta juga pasti tahu. Muka gadis itu menjadi merah malah, merah yang menggiurkan. Nyata gadis ini sekali-kali tidak jelek, bahkan tampaknya sangat cantik. Pek hujin masih terus menatapnya lekat-lekat, dengan tersenyum ingat coba memancingnya, melihat keadaan Nona, jangan-jangan baru saja menempuh perjalanan jauh. Eh, 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 gadis itu bersuara singkat sambil menunduk. Pegunungan ini tiada sesuatu pun yang menarik, untuk apakah jauh-jauh Nona datang ke sini? Tiba-tiba wajah si gadis menampilkan perasaan sedih, setelah termangu-mangu, lalu menjawab dengan muram, aku, aku mencari orang. Tergerak hati pek hujin, tanyanya, penduduk di lareng sini hampir seluruhnya ku kenal, entah siapakah yang dicari Nona? Gadis itu menunduk, katanya dengan menghela nafas, kau pasti tidak kenal dia, ia pun tidak pasti berada di sini. Apapun juga, seorang gadis berani mencari orang ke pegunungan yang terpencil dan sunyi begini jelas bukan kejadian yang biasa, dibalik urusan ini tentu ada sesuatu yang menarik. Bila dalam keadaan biasa pasti pek hujin akan bertanya sejelasnya, tapi sekarang ia harus memikirkan keadaannya sendiri, mana dia sempat menanyai rahasia orang lain. Sedangkan gadis itu tampaknya sudah mau pergi. Cepat pek hujin berkata pula dengan tertawa, eh, siapakah nama Nona? Bolehkah diberitahukan padaku? Gadis itu ragu-ragu dan tidak bersuara. Peh hujin lantas menyambung, kaum lelaki yang biasa berkelana dirantau memang mudah mengikat persahabatan dengan orang yang dikenalnya, mengapa kaum wanita seperti kita tidak boleh bersahabat juga? Ya, mungkin kaum wanita seperti kita memang harus lebih hati-hati menghadapi sesuatu. Dengan muka merah gadis itu berucap dengan tersenyum, nama ku Tisimlan. Akhirnya Tisimlan duduk di tepi sungai. Ia merasa perempuan ini agak terlalu berani karena berani mandi telanjang bulat di sungai, namun perempuan ini sedemikian cantik, sedemikian simpati. Selama beberapa hari dia selalu berada dalam keadaan berduka dan tersiksa lahir batin, datangnya ke sini dengan sendirinya ingin mencari Siow Hai Chi dan Hoa Bu Koat. Tapi bila mana benar-benar mereka sudah diketemukan, lalu mau apa dia sungguh ia sendiri pun sukar menjawabnya. Kini cahaya seng surya yang baru menyingsing menyinari bumi raya ini, segala sesuatu di jagad raya ini terasa sedemikian menyenangkan, senyuman wanita ini pun terasa sangat simpati. Untuk pertama kalinya perasaan Tisimlan terasa longgar, tanpa terasa dilepaskannya sepatunya yang sudah butut, kakinya yang putih halus direndamkan di air sungai. Kaki yang sudah pegal dan rada kencang itu mendadak berendam dalam air sungai yang segar, rasanya yang nikmat membuat pikirannya melayang-layang dan tanpa terasa mengeluh perlahan lalu memejamkan mata. Sejak awal Pak Hujim terus-menerus mengawasi gerak-gerik Tisimlan, dengan suara halusia berkata, kenapa kau tidak meniru aku, mandilah sepuas-puasnya di sini. Mandi di sini Tisimlan menegas dengan muka merah. Pak Hujim menatapnya lekat-lekat, katanya kemudian, masa kau tidak berani? Tertarik juga hati Tisimlan memandangi air sungai yang jernih dan nyaman itu, ucapnya dengan terkikik-kikik, tapi, tapi di sini. Jangan khawatir, ujar Pak Hujim. Setiap hari aku selalu mandi satu kali di sini, selain dirimu, belum pernah kepergok orang lain. Apa, apakah benar jarang orang datang ke sini? Jika sering didatangi orang, masa aku berani mandi di sini? Tambah tertarik hati Tisimlan, ia melirik Pak Hujim sekejap, dengan muka merah ia berkata pula, tapi, tapi biarlah aku cuci kaki saja. Masakah khawatir aku mengintipmu ucap Pak Hujim dengan tertawa genit? Bukankah aku pun seorang perempuan? Ya, masa aku tak tahu? Jawab Simlan tertawa. Nah, apa pula yang kau khawatirkan bujuk Pak Hujim pula? Jika kau khawatir terlihat olahku, biarlah aku memejamkan mata, setelah kau buka pakaian cepat menyusup ke dalam air dan aku pun takkan melihatmu lagi. Namun Tisimlan masih tetap ragu. Pak Hujim lantas memejamkan matanya dan berkata dengan tertawa, Nah, lekas, takut apa lagi? Setelah mandi tentu akan kau rasakan enaknya. Tisimlan memandangnya sekejap, dipandangnya pulair yang bening kehijau-hijauan itu, sesungguhnya tubuhnya memang sangat kotor dan terasa gatal, betapapun ia tak tahan akan pancingan mandi bebas itu. Nah, sudah belum dengan tertawa Pak Hujim bertanya. Lekas Simlan menjawab, B, belum, jangan, jangan membuka mati sekarang, se, sebentar lagi. Cepat ia menyelingap kebalik semak-semak dan membuka baju secara kilat, meski tiada orang yang mengintip, namun cahaya seng surya sudah menyinari dadanya yang montok itu. Sekujur badan serasa merinding semua, jantung juga berdebar seakan-akan melompat dari hongga dadanya, secepat terbang ia terjun ke dalam air, air yang segar dan rada hangat itu segera melingkup di seluruh tubuhnya. Baru sekarang dia menghela nafas lega dan berseru, baiklah, sudah. Pak Hujim membuka mati dan memandangnya, katanya dengan tertawa, seger bukan? Ehem, Ti Simlan mengangguk. Baiklah, sekarang aku pun akan turun, harap bantu memegangi aku, kata Pak Hujim, baru sekarang ia benar-benar merasa lega, perlahannya merosot ke dalam air. Arus sungai memang cukup deras, kedua kaki Pak Hujim terasa lemas, untung Ti Simlan bantu memayangnya, kalau tidak pasti sekar untuk berenang ke tepi sungai, andaikan tidak mati tenggelam juga pasti akan hanyut terbawa arus. Melihat Pak Hujim hampir tidak kuat berdiri di dalam air, cepat Ti Simlan memegangnya dan bertanya, Ken, kenapa kau hendak pergi? Aku cuma naik ke tepi sana untuk pasang mata bagimu kalau-kalau ada orang datang, supaya kau dapat mandi dengan tenteram, ujar Pak Hujim dengan tertawa. Simlan merasa lega, jawabnya, tapi jangan sekali-kali kau pergi terlalu jauh. Pak Hujim terkikik-kikik, katanya, ada si cantik sedang mandi dikali, masa aku tega pergi terlalu jauh. Muka Ti Simlan menjadi merah, sampai tangan pun tak berani dijulurkan keluar air. Tiba-tiba ia merasakan matu kaum wanita terkadang juga sama ngerinya seperti mata lelaki. Sementara itu Pak Hujim telah dapat menepi berkat bantuan Ti Simlan tadi, katanya, Baiklah, aku akan berpakaian, kau juga tidak boleh mengintip lo. Padahal Ti Simlan sudah mendahului memejamkan mata, sekejap saja dia tidak berani memandangnya. Bila melihat tubuh yang putih mulus itu, hati Ti Simlan lantas berdebar-debar keras. Kembali dia menemukan suatu hal, yakni perempuan yang telanjang mula tidak saja penuh daya tarik bagi lelaki, tertadang juga sama besar daya tariknya bagi sesama perempuan. Dalam pada itu, Pak Hujim sudah selesai memakai baju yang ditinggalkan Ti Simlan. Meski pakaian itu sangat kotor lagi rombeng, tapi jauh lebih baik daripada sama sekali tidak berbaju. Biarpun kulit luka Pak Hujim setebal kulit badak juga tak berani keluyuran kian kemari dalam keadaan bugil. Ti Simlan masih memejamkan mata, setelah menunggu sejenak, didengarnya Pak Hujim lagi berkata, bahan pakaian ini ternyata lumayan juga, cuma sayang agak kotor. Tanpa tertahan Ti Simlan membuka matanya, mukanya menjadi pucat karena terkejut, cepat ia berseru, Hi, mengapa kau pakai bajuku? Tidak pakai bajumu, habis pakai baju siapa lagi? Jawab Pak Hujim dengan terkikik-kikik. Jawaban Pak Hujim ini sungguh lucu dan tepat pula, seolah-olah dia memakai baju orang lain adalah sesuatu yang adil dan pantas. Ti Simlan malah jadi melengak, lantas bertanya dengan tergagap, dan baju, bajumu sendiri? Justru lantaran aku tidak punya baju, maka dengan segenap daya upaya aku memancing kau mandi, kalau tidak, sekalipun, tubuhmu berbau seperti kakus juga aku tidak pusing. Jika bajuku kau pakai, lalu aku bagaimana seru Simlan dengan suara rada gemetar? Silakan mandi lebih lama sedikit di sini, kata Pak Hujim dengan tertawa. Orang yang berlalu lalang di sini kan tidak sedikit, meski hampir semuanya lelaki, tetapi lelaki juga ada yang baik hati, bisa jadi salah seorang di antaranya mau menolongmu dengan membuka celananya untukmu. Turayan Pak Hujim ini membuat Ti Simlan bertambah cemas, hampir-hampir saja ia menangis. Sebaliknya Pak Hujim tertawa terpingkal-pingkal, lalu berkata pula, ku kira kau belum pernah memakai celana kau melelaki bukan? Ya, meski agak lebih besaran, tapi rasanya longgar dan tembus angin, jauh lebih enak daripada celana belah selangkang yang pernah kau pakai waktu kecil. Mukati Simlan menjadi merah, bentaknya dengan suara parau, kau orang gila, kau perempuan jahat, lekas kembalikan pakaian ku. Saking geregetan, Ti Simlan hampir-hampir menerjang keluar dari sungai. Tapi Pak Hujim lantas bertepuk tangan dan berteriak-teriak, ha ha, ada tontonan menarik. Ayo kemarilah, lihat di sini ada perempuan telanjang bulat. Baru saja setengah badan Ti Simlan menongol di permukaan air, saking takutnya cepat dia membenamkan diri pula sebatas leher, lalu teriaknya dengan suara gemetar, paling, paling tidak kau tinggalkan sepotong bagiku. Namun Pak Hujim tidak menggubrisnya lagi, dengan tertawa ngikik ia terus tinggal pergi. Saking gusarnya Ti Simlan lantas mencaci maki, kau, kau bukan manusia, kau dinat tang, kau anjing betina. Tanpa menoleh Pak Hujim menyahut dari kejauhan, makilah sesukamu. Cukup sebentar lagi tentu setiap lelaki yang tinggal di sekitar sini akan terpancing kemari. Ti Simlan menjadi takut dan tidak berani bersuara pula. Sambil meringkuk di dalam air, tanpa terasa air matel lantas bercucuran. Sebenarnya ia tidak percaya bahwa seorang dewasa dapat menangis kehabisan akal seperti anak kecil, baru sekarang ia tahu bahwa segala apapun mungkin terjadi di dunia ini. Berpikir demikian, segera timbul harapannya bukan tidak mungkin ada seorang lelaki yang kebetulan lewat dan mau meminjamkan celana baginya. Di sebelah kiri sungai sana adalah sebuah hutan, setelah menyusuri hutan itu, Pak Hujim melanjutkan perjalanan dengan cepat. Diam-diam ia pun kebat kebit entah si Yau Hai Ji yang sialan itu telah mengapakan suami dan gendaknya. Tiba-tiba ia lihat ada beberapa potong pakaian semampir di ranting pohon di depan sana, bajunya berwarna dasar merah bersulam bunga mawar yang indah memesona. Sekalipun emas intan, Ratna Mutu Manikam, dengan keadaan Pak Hujim sekarang mungkin takkan dipandangnya barang sekejap, tapi seperangkat pakaian perempuan yang indah, daya tariknya benar-benar teramat besar bagi Pak Hujim, betapapun ia tidak ingin memakai baju yang rombeng dan kotor begini untuk menemui seng suami. Dia terus mengincar pakaian itu, langkahnya mulai diperlambat, cuma hati masih ragu-ragu dan tidak berani meraih pakaian itu. Pakaian seindah ini tidak mungkin tumbuh dari pohon itu. Jika demikian, dari mana datangnya pakaian ini? Mengapa bisa semampir di pohon? Diam-diam ia was-was, ia coba memperingatkan dirinya sendiri, Awas, bisa jadi ini cuma suatu perangkap, jangan mencari gara-gara lagi, berpikir demikian, hakikatnya ia tidak mau memandang lagi ke sana. Akan tetapi pakaian itu sesungguhnya teramat indah. Lebih-lebih bunga sulamannya, bahannya juga dari sutra yang halus, warnanya yang serasi, semua ini sangat memikat. Kalau menyuruh perempuan jangan memandang pakaian yang indah, rasanya terlebih sulit daripada menyuruh lelaki jangan memandang perempuan cantik. Akhirnya Pak Hujin mengambil keputusan, paling-paling hanya sepotong pakaian saja, memangnya pakaian bisa bergigi dan menggigit orang? Memang betul, hanya sepotong pakaian saja yang menggapai-gapai, tiada cacat dan tiada tanda-tanda mencurigakan, setiap orang dapat mengambilnya tanpa mendatangkan kesulitan apa-apa.